Intro Ini inisial pembuat konten porno yang menyerang Habib Rizik Jakarta Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI Kapita Ampera Akan melaporkan pembuat dan penyebar chatting mesum yang dituding dilakukan Habib Rizik Syihab Menurut Kapita, pihaknya telah mengantongi nama-nama yang diduga pelaku pembuat dan penyebar video di Youtube tersebut Kita akan melaporkan yang membuat video dan menyebarkannya Akan kita tuntut pidana atau perdata Kita sedang rapat dengan tim yang dipimpin Nasrullah Nasution Kata Kapita, saat dihubungi Senin 30 persatu Ia mengatakan, tim advokasi GNPF juga telah melakukan investigasi atas beredarnya video tersebut Kapita menyatakan, telah menemukan pelaku video yang diduga memfitnah Habib Rizik tersebut Ia menyebutkan, pelakunya berinisial P alias A serta seseorang berinisial MR Sudah, jelas pelakunya, bukan hanya gambaran, kita nanti berikan ke penyidik baru akan kita rilis Ujarnya, Kapita menduga Motif pelaku melakukan hal tersebut terkait dengan aksi bela Islam Karena Habib Rizik dianggap menjadi sentral figur umat Islam saat itu Namun, dirinya tidak ingin berspekulasi aksi memalukan itu berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta maupun Basuki Tepurnama alias Ahok Terungkap penyebar fitnah Habib Rizik berzina Penyebar fitnah Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Muhammad Cihab Akhirnya terungkap Rizik di fitnah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Firza Husien Foto dan percakapan perempuan yang dianggap bernama Firza ini beredar di jejaring sosial media dan Youtube Penyebarnya adalah anonimos Namun tak lama setelah video dan percakapan itu beredar Ternyata yang menyabar adalah seorang lelaki bernama seperti dikutip dari negaraislam.com Pilip Trainer, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2017 Pilip Trainer ini dianggap bernama asli-asli Pilips Joeng Untai Joeng Dialah yang sebenarnya penyebar fitnah Rizik di Medosos dan diberi judul Habib Rizik berzina Dia juga dianggap sebagai orang Cina keturunan yang termasuk pembenci Islam dan Rizik Nomor kontak penyebar fitnah ini adalah 0838-3048-XXX 0882-1789-XXX Pin Blackberry 25B1DXX Dan 7D8DBXX Email dia juga parental expectriner at XXX.com Dan alamatnya petitengt Kerobokan Den Pasar, nomor kontak pertama dia dianggap terindikasi berdomisi di Bandung dengan bukti helukub 08122233 KSEKS dan operator telekomunikasi seluler, Telkomsel, Kartu Halo, Cimpati, Kartu Was, HLR, Bandung, Indonesia. Perindikasi pula dia dianggap sebagai seorang laporan dari kustomernya. Selain pilih trainer, penyebar fitnah rizik lainnya adalah bernama Aznil. Dia berdomisi di Sumatera Barat dengan nomor kontak plus 681267046 KSEKS dan email singgalangcasia at xxxx.com, irgaris bawah aznil at xxxx.com. Tempat tinggal Aznil ini beralamat di blok lantai atas pasar induk hasil pertanian Bukit Surungan, Kota Madia Padang Panjang, Sumatera Barat. Pengacara Habib Rizik akan melaporkan penyebar video chat mesum tim kuasa hukum petinggi organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Habib Rizik Sihab berencana melaporkan orang-orang yang menyebarkan video rekaman percakapan atau chatting mesum antara pria yang diduga Habib Rizik dengan wanita bernama Firzah Hussein. Menurut Kapitra Ampera, salah satu pengacara dalam tim itu, tim sudah melakukan penelusuran guna mencari penyebar rekaman video itu dan akan segera melaporkannya ke Bares Krim Polri. Kita sudah menginvestigasi orang ini, lalu kita juga tidak terpancing, kita hanya mencari orang yang menyebarkan. Kami akan laporkan, kan? Ada orang yang melanggar UUIT. Mau kita laporkan, kata Kapitra. Senin tanggal 30 Januari tahun 2017, Kapitra menyatakan, tidak mungkin Habib Rizik menggunakan kata-kata kasar seperti yang terekam dalam video yang beredar. Diakini, suara dalam video bukanlah suara Habib Rizik itu tak mungkin ada telepon Habib Rizik. Bahasanya sangat vulgar dan preman, yang tidak mungkin bahasanya Habib Rizik, ujar Kapitra. Seperti diketahui, percakapan dalam video beredar secara viral sejak minggu tanggal 29 Januari tahun 2017. Dalam video itu, sosok perempuan yang disebut bernama Firzah sedang membicarakan seseorang yang disebut dengan nama Habib Rizik. Tak hanya itu, media sosial juga diramaikan potongan gambar percakapan melalui layanan WhatsApp. Wah, yang diduga dilakukan Firzah dan Habib Rizik terkait percakapan mesum. Menyebarkan, kami akan laporkan, kan? Ada orang yang melanggar UUIT. Mau kita laporkan, kata Kapitra. Senin tanggal 30 Januari tahun 2017. Kapitra menyatakan, tidak mungkin Habib Rizik menggunakan kata-kata kasar seperti yang terekam dalam video yang beredar. Diakini, suara dalam video bukanlah suara Habib Rizik itu, tak mungkin ada telepon Habib Rizik. Bahasanya sangat vulgar dan preman, yang tidak mungkin bahasanya Habib Rizik. Ujar Kapitra. Seperti diketahui, percakapan dalam video beredar secara viral sejak minggu tanggal 29 Januari tahun 2017. Dalam video itu, sosok perempuan yang disebut bernama Firzah sedang membicarakan seseorang yang disebut dengan nama Habib Rizik. Tak hanya itu, media sosial juga diramaikan potongan gambar percakapan melalui layanan WhatsApp. Wah, yang diduga dilakukan Firzah dan Habib Rizik terkait percakapan mesum. Hanya itu, media sosial juga diramaikan potongan gambar percakapan melalui layanan WhatsApp. Wah, yang diduga dilakukan Firzah dan Habib Rizik terkait percakapan mesum. Terkait percakapan mesum. Terima kasih telah menonton!